Halo guys, kembali bersama saya, Fajar Sabrianto Dan pada tutorial tentang bagaimana sih cara main game java di android kali ini Gue bakal ngebagiin part keduanya dengan versi yang berbeda Kali ini kita bakalan main dengan aplikasi PSP KVM Dengan emulator PSP PSP KVM ini semacam extension ya buat mainin game java tersebut Mengapa gue saranin makanya ini? Karena di J2M Loader banyak yang bermasalah sama kontrol Ada yang ngatain gak responsif lah, gak apalah Nah disini gue ngerasa udah cukup asik ya buat main game java Karena kontrolnya udah ada di pad dan segala macem Namun kekurangan dari emulator ini Kan di J2M Loader kalian mungkin bisa connect ke internet ya Atau pake di PSP KVM ini Gue gak nemuin cara buat connect ke internet Padahal di aplikasi bawaannya di extension ini udah berisi aplikasi opera mini java Tapi gak bisa connect ke internet sih Oke langsung saja Yang pertama harus kalian miliki adalah PSP KVM yang udah gue taro di link deskripsi Aplikasi buat nge-extract Dan gue nge-extractnya pake explore Dan aplikasi PSP yang bisa kalian dapatkan di playstore Oke langsung saja let's begin Oke langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah Masuk ke dalam explore file managernya Kemudian cari dimana kalian mendownload file tersebut Atau directory tempat kalian menyimpan file tersebut Gue tadi downloadnya pake UC browser jadi otomatis tersimpan di UC download Nah masuk ke dalam folder PSP KVM RAR nya Nah kita tandain folder PSP KVM nya Swipe ke sebelah Kemudian kita bakalan masuk ke dalam folder VSP Yang ada di internal storage kalian Masuk ke dalam folder game Jika kalian gak punya folder game Kalian bisa membuat sendiri Swipe ke sebelah lagi Kemudian kita bakalan mindahin Tahan Tekan copy Dan tekan ok Tunggu hingga selesai Dan setelah kalian extract Kalian tinggal masuk ke dalam aplikasi PSP nya Tab games Kemudian kita akan masuk dimana kalian Menge-extract file tersebut Kan tadi kita menge-extract nya di PSP Masuk ke PSP Kemudian klik game Dan klik PSP KVM nya Oke dan sekarang kita udah masuk Kedalam extension nya Gue nyebutnya sih extension ya Gak tau kalau dari developernya nyebutnya apa Dan disini kita udah Milikin beberapa game-game basic Yang ditanamkan di PSP KVM Oke dan cara untuk menambahkan game-game lain Cukup mudah Kalian masuk ke tempat dimana kalian Men-download game java kalian Gue tap semua aja Swipe ke sebelah Masuk ke dalam PSP KVM Kita masuk ke jars Oke dan kita paste disini aja Tahan Tunggu copy kemudian paste Tunggu hingga selesai Untuk menginstall game tersebut Kalian masuk ke bagian system midlet Tekan bundar Find application Install form memory restrict Kemudian kalian cari file yang akan kalian install disini Oke mungkin segitu aja dari gue Jangan lupa di subscribe Tekan tombol like Comment Dan bagikan ke teman-teman kalian Jika kalian menyukai video ini Gue Fajir Sabrianto Thanks for watching Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax